Kuda Besi Jilid 12 Melihat Huian terancam bahaya, orang tua berpenyakitan Toh Lian Hang cepat bertindak, dia gunakan kedua siku tangannya untuk membentur Tok Liyong Chun Chia. Ketika Tok Liyong Chun Chia balikan tangan kiri untuk menampar, Toh Lian Hang cepat menekuk siku lengan kanannya untuk diganti dengan gerak menghantam sedang siku kiri tetap membentur tubuh Tok Liyong Chun Chia. Sudah tentu Tok Liyong Chun Chia tak mau menderita. Terpaksa dia lepaskan cengkeramannya pada tangan Huian. Merasa lengannya sudah bebas, Huian cepat melesat ke samping sampai dua tombak jauhnya. Setelah menenangkan semangat beberapa jenak baru dia memandang ke muka. Ternyata saat itu Toh Lian Hang tengah tegak berhadapan dengan Tok Liyong Chun Chia. Kedua tokoh itu hanya terpisah satu meteran. Tampaknya mereka santai-santai juga. Toh Lian Hang tetap masih menekuk pinggang seperti orang yang setiap saat akan jatuh. Sedang tubuh Tok Liyong masih bergoyang gontai kian kemari. Keduanya berdiri diam. Beberapa saat kemudian baru terdengar Tok Liyong Chun Chia berkata, Lo Ji, apakah mau bertempur sungguhan? Rupanya memang tak dapat tidak harus bertempur ini. Sahut Toh Lian Hang, dalam beberapa tahun terakhir ini aku telah dapat menguasai ilmu Toan Mah Sinkang, dan ilmu kepandaian musib Seng Sinkang juga sudah merajai dunia persilatan. Tok Liyong Chun Chia menghela nafas. Kita bertiga saudara, seharusnya dulu tidak perlu angkat saudara saja, sebaiknya engkau bunuh ayahku dan aku pun membunuh isterimu. Lalu kita terikat dendam permusuhan besar sehingga kalau bertempur pun tak perlu kasihan karena mengingat tali persaudaman. Tetapi sekarang kita saling menyebet adik engkau, kalau bertempur mau tak mau tentu agak sungkan, bukan? Toh Lian Hang menengadahkan kepala tertawa, siapa yang bilang bahwa di dunia yang begini luasnya, kita tiada lawannya lagi. Dapat lawan kok saudara angkat sendiri, demikian keduanya saling buka suara seperti ayam sabung yang saling besar-besar kokonya, Tetapi kalau menilai kepandayan yang mereka miliki, memang mereka bukan menyombongkan diri melulu. Tok Liyong Chun Chia mundur beberapa langkah lalu berseru, loji, ilmu Sip Seng Sinkang itu khusus untuk menghisap tenaga dalam orang. Harap engkau berhati-hati, jangan sampai tanganku melekat pada tubuhmu. Toh Lian Hang menjawab dengan syarat, jangan memandang rendah kalau tubuhku bergetar-getar seperti mau jatuh itu memang tanda dua dari ilmu kean masing tang, ilmu sakti memutuskan urat nadi, yang lihai. Engkau pun harap berhati-hati menghadapi aku. Sebelum bertempur, keduanya saling mengatakan kesaktian dari ilmu kepandayan masing dua dengan begitu jelas bahwa mereka masih mengingat rasa ikatan persaudaman. Dan karena mereka hendak menguji kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih unggul, maka mereka pun tak dapat menghindarkan hal buah yang negatif. Baiklah, loji, Tok Liyong Chun Chia mengangguk, terimalah seranganku lebih dulu. Dari lengan bajunya segera memancar cahaya kelabu. Tetapi ketika tiba di tengah jalan, cahaya kelabu itu berhenti sehingga lengan bajunya masih seperti tergantung di udara. Pada lain saat lengannya terdengar berbunyi berkeretekan dan tangannya pun menjulur maju ke arah Toh Lian Hong. Toh Lian Hong tetap berdiri tenang. Seakan-akan dia tak menghiraukan terhadap pukulan maut yang mampu membengkah bumi dan meruntuhkan langit itu. Hai, kita kan sudah mulai, mengapa masih dam saja dan mengingat hubungan persaudaraan kita melihat itu Tok Liyong Chun Chia sendiri menjadi kelebakan. Tetapi sekalipun begitu dia tetap melanjutkan serangannya, tubuhnya melonjak setengah meter ke atas dan pukulannya itu dari atas menghantam ke bawah dengan makin dasyat. Angin ayah meneru-deru seperti badai yang menggetarkan bumi. Mendadak Toh Lian Hong menggembor keras dan tubuhnya pun seperti membengkak besar sampai beberapa senti. Dan sekali balikan tangan kanan dia pun balas menyongsong. Kedua tokoh itu dengan kekuatan yang dasyat saling berhantam dengan kecepatan tinggi Hwian yang menyaksikan pertempuran maut itu tak urung terkejut sekali. Dia teringat tadi Tok Liyong Chun Chia telah memberi peringatan kepada Toh Lian Hong bahwa ilmunya Sip Senin Sin Kang itu bukan olah dua hebatnya, Toh Lian Hong jangan sekali dua sampai tubuh Toh Lian Hong kena tercengkram. Dengan begitu kalau Toh Lian Hong sampai beradu kukulan, bukankah itu berbahaya sekali? Teringat hal itu Hwian terus hendak berteriak memberi peringatan, tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan suara, tangan kedua tokoh itu sudah makin mendekat dan sekonyong-konyong tulang lengan Toh Lian Hong seperti patah. Hwian makin terkejut sekali. Tulang lengan Toh Lian Hong yang teklok dan menjulai ke bawah itu, menghantam tanah, bum. Aneh, aneh sekali Toh Lian Hong orang tua berpenyakitan itu. Untuk menghindari pukulan lawan, bukan dia menangkis atas loncat ke samping, tetapi kebalikannya dia malah menghantam ke bawah. Dengan begitu jelas pukulan Tok Liyong Chun Chia tadi masih tetap melaju ke arah tubuhnya. Melihat itu jeritan Hwian yang tertahan di kerongkongannya tadi, kini dihamburkan lagi. Tepat pada saat si darah berteriak, tangan kiri Toh Lian Hong pun sudah bergerak mengayun ke atas menghantam Tok Liyong Chun Chia. Astaga! Pukulan Toh Lian Hong itu ternyata bukan kepalang hebat dan indahnya. Ternyata pukulan tangan kanan yang menghantam tanah tadi ikut mendukung pukulan tangan kirinya, bersama-sama menghantam Tok Liyong Chun Chia. Saat itu baru Hwian tahu tujuan dari orang tua berpenyakitan Toh Lian Hong menghantam tanah itu. Jelas jago tua itu menyadari, kalau dia terus menghantam ke muka untuk beradu kekuatan, jelas tenaganya tentu tak cukup. Di samping itu tentulah Tok Liyong Chun Chia dengan mudah dapat menghindar ke samping. Tetapi kini Tok Liyong Chun Chia telah terperangkap. Karena mengira tangannya tak ada yang merintangi dan terus maju menerkam maka tubuhnya pun ikut maju lebih mendekat Toh Lian Hong dengan begitu tak mungkin dia mampu menghindari dari pukulan dua tangan Toh Lian Hong. Bagus seru Hwian memuji gembira. Tok Liyong Chun Chia mendengu sekonyong-konyong tubuhnya mencelap ke udara sembari menamparkan kedua lengan bajunya ke bawah. Sepintas menyerupai dua ekor naga kehabu yang menyambar-nyambar di udara. Dengan demikian tenaga dalam siukeng, tenaga dalam lengan baju, dan tenaga pukulan keduanya saling beradu. Dar, terdengar letusan macam halilintar membelah bumi. Toh Lian Hong mundur dua langkah. Tetapi Tok Liyong Chun Chia juga terlempar dan jungkir balik sampai delapan langkah baru dapat malayang turun ke tanah. Gerakan jungkir balik itu mencapai delapan tombak jauhnya. Dan secepat mendarat di tanah dia terus berjumpalitan sampai delapan kali ke muka. Berjumpalitan mundur dan maju itu dilakukan sama cepatnya. Dan gerakannya itu menimbulkan hambaran angin keras. Beberapa dahan pohon dan ranting, berderak-derak patah karena terlanggar hamburan tenaga tokoh itu. Waktu berjumpalitan ke muka itu, Tok Liyong Chun Chia melakukan beberapa tutukan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah, dan tutukan jari itu menghamburkan desis angin yang mencurah ke arah Toh Lian Hong. Tubuh orang tua berpenyakitan Toh Lian Hong melengkung miring. Tampaknya begitu didorong tentu rubuh. Dengan tubuh miring itu, kakinya bergerak dalam suatu tata langkah maju mundur aneh tetapi yang jelas dia dapat menghindari tutukan jar Tok Liyong Chun Chia dengan mudah sekali. Setelah jurus ilmu tutukan dari Tok Liyong Chun Chia itu dimainkan habis, Toh Lian Hong pun mulai gerakan kedua tangannya untuk menyambut serangan lawan. Huian tertarik sekali, sampai datar beliak melonggo menyaksikan pertempuran yang dasyat dan indah itu, baik Toh Lian Hong maupun Tok Liyong Chun Chia sampai tak tampak. Yang kelihatan hanyalah bayang taburan tangan yang sederas hujan mencurah sementara sesosok bayangan ke iabu tengah menari-nari di dalamnya. Gerakan kedua tokoh itu makin lama makin cepat sehingga mereka tak kelihatan lagi kecuali hanya terdengar bunyi deru angin dan pukulan. Tetapi pukulan siapa, sukar diketahui. Belum satu jam saja mereka sudah melancarkan belasan jurus. Tiba dua mereka sama dua menggembur keras terus tercerai. Yang satu loncat ke timur yang satu menjelat ke barat, mereka kini terpisah satu tombak jauhnya. Wajah Tok Liyong Chun Chia tampak berseri-seri. Mengangkat tangan, dia lontarkan secari kain warna ke buah yang sebesar tinju orang, kain itu berkibar-kibar melayang ke udara. Loji, serunya, itulah robekan kain bajumu serunya. Wajah Tok Liyong Hang masih pucat lesi seperti si orang sakit, setelah kain itu melayang turun ke tanah, barulah dia mencetik dengan jari tengah kret. Ternyata dia mencetikkan sebuah benda pada robekan kain itu. Waktu Tok Liyong Chun Chia memandang ke arah robekan kain, barulah dia tahu kalau benda yang melekat di atas kain itu, semacam giyok pwe atau pengikat sabuk dari batu giyok. Cepat Tok Liyong Chun Chia merabah pinggangnya. Seketika wajahnya yang berseri-seri itu pun berobah pucat kaget. Loji, dia tertawa meringis. Jurus apakah yang engkau gunakan tadi? Ping Jip Kobong, penyakit masuk ke dalam usus, sebuah jurus dari ilmu pukulan Toan Meh Chiang Huat. Jurus yang engkau gunakan untuk merobek. Bajuku itu apa namanya balas Toh Liyan Hong? Ah, jurus itu tidak mempunyai nama yang bagus, sahut Tok Liyong Chun Oya. Hanya jurus Kim Si Kau Poan Ji Uciat Kau, kera bulu emas memutus dahan memetik buah, yang dirobah sana-sini dan ku beri nama Kim Wan Chiat Koh, kera emas memetik buah. Loji, jangan menertawakannya. Apa-apaan itu sahut Toh Liyan Hong, memang banyak sekali jurus dua yang sakti berasal dari gerak binatang dua di hutan. Sungguh hebat sekali. Tok Liyong Chun Chia juga acungkan jempol tangannya balas memuji, ah, jurus pinci bongko yang engkau mainkan tadi, barulah pantas dipuji. Sungguh dapat dikatakan, hidup kembali walaupun dalam keadaan mati. Waktu tubuhnya miring ke samping tadi, ku kira dengan sekali gebrak saja tentulah aku dapat menyelesaikan engkau tetapi siapa tahu, aku malah kena engkau perangkap satu. Keduanya saling puji-memuji, kemudian saling berjabat tantangan, dan tertawa gelap dua. Waktu bertempur keduanya melano arican serangan dasyat bahkan main seperti orang musuh besar yang saling menginginkannya walawannya. Tetapi setelah berhenti bertempur, keduanya saling memuji kepandayan masing dua dan mereka menunjukkan bagian dua indah dari ilmu tingkat tinggi. Hal itu menyebabkan huian meringis dalam hati. Setelah puas tertawa, kedua tokoh itu saling berpandang dengan metu kilat-kilat. Tok Liyong Chun Chia tegak tak bergerak, kedua kakinya terpaku di tanah. Tiba dua dia meluncur maju. Rumput dan pasir yang dilintasi, menjadi terbabat rata, meninggalkan dua buah parit kecil. Walaupun jurus duanya luar biasa tetapi masing-masing mempunyai sumber yang hampir tak berbeda. Kalau tidak adu tenaga dalam, tentu tak dapat diketahui siapa yang lebih unggul, kata Tok Liyong Chun Chia setiba di hadapan Toh Lian Hong. Ya, silakan mulai, sahut Toh Lian Hong dingin. Tok Liyong Chun Chia katupkan kelima jari dan song-songkan tinjunya ke muka. Dia tak mau menggunakan chiang atau pukulan dengan tangan, melainkan dengan kun atau tinju. Dengan begitu dia hendak menunjukkan kalau dia tak mau menggunakan ilmu Sip Seng Sinkang untuk mencari kemenangan. Perlu diketahui bahwa ilmu menghisap tenaga dalam lawan atau Sip Seng Sinkang yang dimiliki Tok Liyong Chun Chia itu memang merupakan ilmu kepandayan luar biasa yang khusus dipunyai Tok Liyong Chun Chia seorang. Ilmu itu akan memancarkan balik tenaga murni dalam tubuh dan melalui telapak tangan akan dapat mengeluarkan daya sedot untuk menghisap tenaga dalam lawan. Tok Liyong Chun Chia tidak mau membuka telapak tangannya dan menggantinya dengan kepalan tinju. Berarti bahwa dia tak mau menyedot tenaga dalam lawan. Toh Lian Hong mundur dua langkah untuk menghindar, serunya, kalau mau mengadu tenaga dalam, haruslah mengeluarkan kepandayan dengan sungguh dua, Lo Sam, mengapa engkau gunakan tinju tidak tangan? Apakah eh as kau memandang rendah kepadaku? Tok Liyong Chun Chia menjawab, ah, mana aku berani tiba dua kelima jarinya ditebarkan dan pelahan-lahan didorongkan ke muka. Walaupun gerakannya lambat tetapi menimbulkan hembusan angin yang cukup keras. Angin yang berputar-putar seperti angin lesus. Bermula angin itu tidak menghambur ke muka melainkan ke belakang, lalu kembali lagi ke telapak tangannya. Oleh karena itu waktu jari tangannya mendekati Tok Lian Hong, pakaian orang itu pun berkibar keras ke belakang lalu mencuat ke muka lagi. Tok Lian Hong pun mulai mengangkat tangannya tetapi sama sekali tidak mengeluarkan hamburan tenaga. Memang gerakan kedua tokoh kali ini dilakukan dengan pelahan sekali, tidak segencar gebrak pertama tadi. Huian tahu bahwa dalam gerakan kedua orang itu tentu akan meletus suatu kejadian yang mengejutkan maka dia pun menahan nafas untuk mengikuti dengan penuh perhatian. Lebih kurang dua peminum teh lamanya, baru tampak tangan kedua orang itu pelahan-lahan saling mendekati. Plak titik pada lain saat mengatup keras dan saling merapat. Ah, Huian diam dua mengeluh heran. Apa yang diperkirakannya ternyata tidak betul. Waktu saling membentur, ternyata dua tangan mereka tidak mengeluarkan bunyi yang hebat, melainkan biasa dua saja. Tetapi begitu saling menempel, cepat sekali Tok Lian Hong sudah mundur tiga langkah. Begitu juga Tok Lian Hong pun mundur tiga langkah. Kemudian masing dua tegak berdiri di tempat sembari tangan mereka masih saling menempel. Entah berapa lama, tetap mereka masih tegak berdiri seperti patung. Sudah tentu Huian kelabakan, dia berpaling ke arah Wikihu, bagai, bagaimana ini? Tanda tanya. Entah, aku juga tak tahu, sahut Wikihu hai, kapan tak ada yang menang. Atau kalah, lebih baik berhenti saja. Karena khawatir kedua Tokoh itu akan sama dua remut maka sambil berseru, Wikihu pun maju menghampiri untuk melerai. Tetapi pada saat dia mendekat hampir dua meter dan tempat kedua Tokoh itu, tiba dua dia menjerit aneh dan tubuhnya melayang-layang ke belakang dan terbanting jatuh ke tanah. Mulutnya mengumur darah. Jelas dia telah menderita luka. Ternyata walaupun tampaknya tidak bergerak tetapi darah dan pernapasan kedua Tokoh itu memburu keras seperti kuda binal. Ilmu Sip Seng Sinkang dari Tokliong Cuncia sedang memancarkan daya sedot dan Toh Lian Hang sedang berjuang untuk menolak. Dan karena juga hendak berusaha menggempur lawan maka dia pun memancarkan segenap tenaga dalamnya. Itulah sebabnya maka begitu mendekat, Wikihu pun terbentur dengan hamburan tenaga sakti mereka. Melihat itu Huian terkejut dan buru dua menghampiri ke tempat Wikihu, serunya dingin, ih, jangan mati dulu engkau. Wikihu terbeliat. Dia tak mengerti mengapa tiba dua darah itu begitu menaruh perhatian kepadanya. Dia mengerang dan berusaha untuk berbangkit, ah, mungkin aku belum memati. Bagus, seru Huian pula, kalau engkau mati, dan Kun Hiap belum sempat melampiaskan pembalasan ayah, dia tentu akan menyesal seumur hidup. Wikihu menarik nafas. Dia tertawa rawan. Nona Tian, kurasa baru dia berkata begitu tiba dua sesosok tubuh melesat tiba dengan cepat sekali. Huian terkejut, demikian pula Wikihu. Ah, ternyata pendatang itu seorang lelaki tua yang tubuhnya panjang tetapi kepalanya kecil. Siapa lagi kalau bukan Koan Samyang. Lebih dulu Koan Samyang memandang ke arah kedua tokoh yang sedang adu tenaga dalam. Dia lekejut. Kemudian dia melirik kepada Huian dan sekali melesat dia sudah tiba di hadapan darah itu, tegurnya, apakah engkau melihat dia? Huian deliki mata, engkau melihat setan barangkali. Apa yang engkau tanyakan kalau melihat dia itu? Koan Samyang menghela nafas dan banting dua kaki lalu ngeloyor pergi, tiba dua Huian tersentak, serunya, hai siapakah yang engkau katakan dia itu? Tetapi Koan Samyang sudah jauh. Diitak menghiraukan pertanyaan si darah. Timbul suatu pemikiran dalam hati Huian hendak mengejar tetapi tiba dua Koan Samyang yang sudah jauh itu tiba dua berhenti dan balik menghampiri dengan melangkah mundur. Sambil melangkah mundur dia menghambur tawa yang tak sedap didengar. Aku beri tikat baik. Jangan memandang aku dengan tertawa. Apa sih yang lucu serunya? Ketika Huian En remandang lebih seksama, ternyata mundur Koan Samyang itu ada sebabnya, yakni karena ada seseorang yang berada di mukanya dan maju mendesak. Orang itu berpakaian compang camping, muka kotor dan sepasang matanya memandang lekat ke muka, mulut menyungging tawa yang aneh. Sepintas menyerupai bangsa setan alas yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Pada saat lain Koan Samyang dan orang aneh itu makin dekat ke tempat Huian dan Saed itu barulah Huian terkejut bukan kepalang ternyata orang aneh itu bukan lain adalah Kun Hiap sendiri. Huian girang sekali tetapi sebelum dia sempat untuk memanggil, tiba dua Koan Samyang ayunkan tangan menghantam ke arah dada Kun Hiap. Ha Huian berteriak kager tetapi sudah terlambat. Duk pukulan Koan Samyang yang tepat menghujam dada Kun Hiap. Tetapi aneh sekali. Pemuda itu seperti tak merasa apa dua, hanya langkahnya yang agak terhenti sejanak. Tetapi kebalikannya, Koan Samyang sendirilah yang malah tersurut mundur tiga langkah. Kun Hiap tidak membalas melalukan hanya memandang Koan Samyang dengan tertawa. Hai, engkau telah merebut gelarku, ya? Aku selamanya apabila bertempur tak pernah balas menyerang. Mengapa engkau juga tidak mau balas menyerang Koan Samyang yang tertawa meringis? Melihat kejadian itu Huian tertawa gembira sekali dan berseru, Koan Tochu, kalau dia mau membalas, dikhawatirkan engkau memang bakal takkan balas menyerang untuk selama-lamanya. Sudah tentu Koan Samyang tahu maksud Huian. Darah itu mengatakan kalau Kun Hiap mau balas menyerang, dia, Koan Samyang, tentu tidak dapat balas menyerang selama-lamanya karena tentu sudah mampus. Tiba dua darah itu tersadar. Karena Kun Hiap sudah muncul di situ maka dia pun harus segera melaksanakan keputusannya, itu berarti bahwa dia hanya dapat hidup selama tiga hari lagi saja. Tetapi biarlah, rasanya biarlah. Karena setelah minum obat pusaka, tentulah Kun Hiap akan pulih kembali ingatannya sebelum dia sendiri, Huian, keburu mati. Dan sejak itu akan lahirlah di dunia persilatan seorang tokoh baru, seorang pemimpin persilatan yang tak ada tandingannya. Dan pada waktu itu, tentulah Kun Hiap akan dapat membalas dendam kematian ayahnya. Huian tertawa rawan, menghampiri ke muka Kun Hiap. Dia seorang darah yang centil, yang tak kenal takut. Tetapi kala itu di saat berhadapan muka dengan Kun Hiap, air matanya berderai-derai seperti hujan mencurah. Tetapi Kun Hiap yang sudah kehilangan daya ingatannya itu hanya ganda tertawa seperti orang limbung. Huian perlahan-lahan memegang tangan pemuda itu, menghela nafas dalam lalu berpaling. Toh Loh Chiam Pua, Kun Hiap telah datang. Obat pusaka dari delapan kuda besi. Tanda petik. Tiba-tiba dia hentikan kata-katanya karena melihat Toh Lian Hang masih berjuang seru dalam adu tenaga dalam melawan Tok Liyong Chun Chia. Dan pada saat itu Ko An Sam yang menghampiri ke tempat kedua tokoh itu seraya berseru, suhu, suhu. Tanda petik. Huian tertegun. Kini baru dia tahu kalau Ko An Sam yang memang sudah dekat tetap berguru kepada Tok Liyong Chun Chia. Dia makin terkejut ketika melihat Ko An Sam yang terus maju menghampiri kedua tokoh itu dengan metu berkilat-kilat. Ko An To Chu, engkau mau apa serem tak dia berteriak menegur. Tetapi sudah terlambat, Ko An Sam yang meringkik dan aneh terus menghantam ke arah Toh Lian Hang. Tenaga sakti Sam yang cinggi yang dimiliki Ko An Sam yang merupakan tenaga keras yang merajai. Seketika angin memburu dasyat, Huian menjerit keras, Ko An Sam yang, engkau sungguh munafik. Koma sambil. Teriak dia segera loncat ke muka. Pada saat Ko An Sam yang mengayunkan tenaga Sam yang cinggi, tangannya pun menampar ke belakang sehingga Huian terhalang dan terdorong mundur sampai tiga langkah. Kini Huian tahu jelas bahwa tindakan Ko An Sam yang untuk menyerang secara pengecut kepada Toh Lian Hang itu adalah karena hendak mengambil hati Tok Liyong Chun Chia, karena dia sudah menjadi muridnya. Suatu perbuatan edan. Sebenarnya dalam dunia persilatan, Ko An Sam yang juga mempunyai nama besar. Tetapi karena ingin menyedot tenaga sakti dari tubuh Kun Hiap, dia sudah tak menghiraukan segala cemoh dan hinaan, mati-matian berguru kepada Tok Liyong Chun Chia. Huian bingung, dia tahu tenaga sakti Sam yang cinggi itu telah dikuasai Ko An Sam yang dengan sempurna, saat itu orang tua berpenyakitan tengah beradu tenaga dalam dengan Tok Liyong Chun Chia. Tiba dua Huian teringat bahwa satu-satunya yang mampu menghalangi tindakan Ko An Sam yang itu hanyalah Kun Hiap. Maka cepat dia berpaling dan seru, Kun Hiap. Tanda petik. Tetapi secepat itu pula dia hentikan kata-katanya karena melihat Kun Hiap masih tersenyum menyeringai seperti orang tolol. Jelas anak muda itu seperti tak tahu apa yang telah terjadi di hadapannya. Andai kata saat itu dia memberikan obat pusaka dalam delapan kuda besi, toh tak mungkin anak muda itu akan segera pulih ingatannya dalam waktu yang begitu singkat. Huian mengeluh sekali dan berpaling kemuka lagi. Saat itu pukulan Ko An Sam yang sudah hampir tiba di bahu kiri toh Liyan Hong, dan waktu pukulan mendarat pada bahu, kedua tokoh itu masih tegak diam seperti tak merasa terjadi sesuatu. Tetapi itu hanya sementara waktu saja. Beberapa saat kemudian tiba dua terdengar bunyi letupan, tahu dua tok Liyong Chun Chia menyurut mundur selangkah. Dia memandang Ko An Sam yang dengan marah. Kemudian Toh Liyan Hong pun mencelat melayang seperti layang dua putus tali. Dan berbareng itu Ko An Sam yang meringkik aneh, kedua tangannya dijulurkan lurus ke muka, keringat. Biluk, kedua lututnya teklok dan terus berlutut di tanah, mulutnya meloroh-loroh seperti orang kedinginan, kedua tangan menekan pada tanah, kelima jarinya mencengkeram keras sehingga masuk ke dalam tanah. Dia meringkik aneh beberapa kali, napas terengah-engah keras. Suhu, tolong, tolonglah aku, lekas-lekas. Gunakan sip seng-seng keng untuk menyedot tenaga Sam yang cinggi dari tubuhku, lekas-lekas, sukalah memandang pada mendiang ayahku dan menolong aku, tolonglah, aku. Ko An Sam yang lolong-lolong, keringat dan air mata bercucuran. Tidak lagi dia itu koan Sam yang yang diagulkan sebagai tokoh ternama, melainkan seperti lelaki tua yang sedang sekarat. Wikihu saling berpandang dengan Ho Yan. Tetapi Wikihu juga tak berdaya. Dia tak mampu memberi pertolongan. Saat itu tubuh Toh Lian Hang yang melayang sampai tiga tombak di udara, tengah meluncur turun. Gerak luncurnya aneh sekali. Tidak meluncur deras tetapi pelahan-lahan seperti daun kering yang bertebaran ke tanah. Melihat itu Ho Yan tertegun. Kemudian ia meras lengah dalam hati, karena percaya Toh Lian Hang tentu tak menderita luka sehingga dapat menguasai tubuhnya waktu meluncur turun. Bahkan orang tua berpenyakitan itu sengaja memamerkan kepandayanannya yang istimewa. Melihat layang turunnya Toh Lian Hang, Tok Liyong Cuncia meringkik aneh dan terus sayunkan tubuh melayang ke muka untuk menyambuti tubuh Toh Lian Hang. Tiba dua dia menghambur jeritan yang kera dan aneh sehingga telinga Hu Yan sampai terasa ternih yang pecah. Darah itu melihat dengan hati dua seperti membawa barang gelas, Tok Liyong Cuncia pelahan-lahan meletakkan tubuh Toh Lian Hang. Hu Yan benar dua tak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Baru setelah teriakan Tok Liyong Cuncia itu mulai sirap, barulah darah itu maju menghampiri. Dan begitu melihat apa yang terjadi, seketika matu darah itu terbeliak lebar dua. Tok Liyong Cuncia tegak berdiri seperti orang yang kehilangan semangat. Sepasang matu tak berkedip memandang ke muka. Sedang Toh Lian Hang menggeletak di tanah wajahnya pucat seperti mayat, matanya tak bersinar lagi, tak ubah seperti sesosok mayat yang sudah mebeku bertahun-tahun. Jelas orang tua berpenyakitan itu telah meninggal dunia. Ternyata pada waktu pukulan Ko Ansem yang belum sampai mengenai Toh Lian Hang, maklum sedang mencurahkan semangat menghadapi Tok Liyong Cuncia, tetapi Toh Lian Hang merasa kalau dirinya bakal celaka. Maka dia pun segera bersiap. Pada saat pukulan Ko Ansem yang hendak tiba, Toh Lian Hang menggunakan ilmu meminjam tenaga lawan untuk mengembalikan hantaman orang, dia menyalurkan tenaga sakti Sem yang cinggi dari Ko Ansem yang untuk menghantam Tok Liyong Cuncia. Dengan mendapat tambahan tenaga pukulan dari Ko Ansem yang, Toh Lian Hang memancarkan tekanan keras kepada Tok Liyong Cuncia. Akibatnya Tok Liyong Cuncia terpental selangkah ke belakang. Tetapi karena bertindak begitu, tenaga sakti dari tubuh Toh Lian Hang sendiri ditambah tenaga sakti Sem yang cinggi dari Ko Ansem yang tentu tersedot oleh ilmu Sip Seng Sinkang Tok Liyong Cuncia hingga habis. Dan getaran tenaga sakti Sem yang cinggi dari Ko Ansem yang telah membuat Toh Lian Hang terpental ke udara. Dahulu karena ingin mengalahkan Tian Put Biat, Ayah Wian, maka Toh Lian Hang sampai merantau keseberang lautan untuk mencari ilmu kesaktian. Tetapi karena dia sangat bernafsu sekali berlatih dengan keras maka jalan sebuah urat nadinya telah putus. Sebenarnya apabila salah satu dari delapan urat nadinya pokok tubuh manusia itu putus, orang itu kalau tidak cacat tentu mati. Tetapi kebetulan sekali pada waktu itu dia bertemu dengan seorang sakti yang memberi pelajaran ilmu Toh An Mah Sinkang atau ilmu sakti urat yang putus. Dengan meyakinkan ilmu itu, kepandayan Toh Lian Hang malah bertambah hebat. Tetapi ilmu Toh An Mah Sinkang itu tidak boleh digunakan secara paksa dan berkelebihan. Berbeda dengan ilmu tenaga dalam dari partah dua persilatan umumnya, Toh An Mah Sinkang hanya digunakan pada saat dua yang berbahaya dan tidak boleh menggunakan kekerasan kalau berhadapan dengan lawan. Dan kalau sekali menderita kekalahan, maka pemilik Toh An Mah Sinkang itu takkan tertolong lagi jiwanya. Waktu Toh Lian Hang terpental ke udara karena getaran tenaga sakti Sam Yang Chin Gi tadi dia sudah merasa bakal celaka. Dia berusaha untuk menghimpun tenaga dalam tetapi macet. Sampai diulang tiga kali, tetap saja gagal. Malah karena gerakan pernafasan untuk menghimpun tenaga murni itu menyebabkan urat-urat na di dalam tubuhnya membengkak dan putus. Maka sebelum jatuh ke tanah, sebenarnya Toh Lian Hang sudah putus jiwanya. Yang tahu keadaan itu hanya Tok Liyong Chun Chia seorang. Maka dia lalu meringkik aneh dan buru dua loncat menyanggupi tubuh Toh Lian Hang. Maka Udaya hendak menolong tetapi ketika menyentuh tubuh orang tua itu, dia dapatkan kalau sudah tak berfernyawa lagi. Walaupun dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, tetap tak dapat menolongnya. Melihat Toh Lian Hang sudah binasa, seketika Huian rasakan bumi seperti berputar-putar sehingga tubuhnya bergoyang-goyang hendak rubuh. Pada saat itu dari arah belakang setiup angin menghambur. Terpaksa darah itu miringkan. Tubuh Waktu memandang dengan seksama ternyata ada sesosok bayangan melesat dari sampingnya. Baru tiga langkah bayangan itu sudah terjungkal rubuh di tanah. Ternyata orang itu adalah Iko Ansem Yang. Ko Ansem Yang berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya bergoyang-goyang kemari seperti dari empat penjuru ada orang yang mendorongnya. Napasnya masih terengah-engah dan dengan tersendat-sendat dia berseru, suhu, tolonglah aku. Tanda petik. Akanku beritahukan kepadamu untuk mengisap. Tenaga dalam sakti dari seseorang tenaga sakti dan orang itu tiada lawannya. Di dunia ini cepat Ko Ansem Yang berseru keras. Mendengar itu Huian segera tahu siapa yang dimaksudkan Ko Ansem Yang itu. Sudah tentu dia terkejut sekali. Setelah Toh Lian Hang meninggal, kalau Tok Liyong Cun Chia hendak mengisap tenaga dalam kun hiap, tentulah tak ada yang dapat merintangi lagi. Ko Ansem Yang teriaknya dengan marah sekai, engka sudah mau mampus, mengapa masih mau mencelakai orang? Ko Ansem Yang menuding kun hiap dan berteriak keras, dia, dia, ya dialah orang ayah. Tenaga dalamnya sungguh tiada taranya dalam dunia ini. Kalau dapat mengisapnya, tentu. Kutahu tukas Tok Liyong Cun Chia dingin, tujuanmu berguru kepada ku tak lain hanya hendak belajar ilmu sip seng sin keng. Setelah kau memiliki, engkau terus mau mengisap tenaganya bukan? Ko Ansem Yang mengangguk-angguk, ya ya mohon suhu lekas turun. Tangan. Tok Liyong Cun Chia ayunkan kaki. Selangkah demi selangkah dia maju. Menghampiri ke tempat Ko Ansem Yang. Sepasang matanya memandang lekap dua pada kun hiap. Melihat itu menggigilah hati Hui Yan. Dia seperti mendapat firasat tak baik maka cepat dua dia melangkah maju menghadang di depan kun hiap untuk melindungi pemuda itu dari kemungkinan yang berbahaya. Dengan nada dingin berserulah Tok Liyong Cun Chia kepada Ko Ansem Yang, aku, aku akan turun tangan. Terima kasih, belum selesai Ko Ansem Yang berkata, Tok Liyong Cun Chia sudah mengangkat tangan dan duk seperti Bu Uyi Guruh yang tak jadi meletus maka. Tangan Tok Liyong itu pun segera mendarat di dada Ko Ansem Yang. Seketika tubuh Ko Ansem Yang mencelat ke belakang, beruk terhentur pada sebatang pohon besar dan menghamburkan gemak kumandang suara yang bergemuruh. Memang pukulan yang dilancarkan Tok Liyong Cun Chia itu disebut pukulan biat pik jong hang atau pukulan berkumandang tenaga pukulan yang melontarkan tubuh Ko Ansem Yang masih berkuasa untuk menumbangkan pohon yang sebesar paha orang. Setelah hamburan daun dan debu yang mengabut itu menipis barulah Huyian dapat melihat pemandangan yang dilihatnya itu, serentak ngerilah hatinya. Ternyata tubuh Ko Ansem Yang sudah tidak merupakan mayat yang utus lagi. Waktu membentur pohon, tenaga sakti Sem Yang Cinggi dalam tubuhnya memancar keluar, pohon tumbang dan pecah berkeping-keping tetapi, tubuhnya sendiri juga hancur berantakan tak karuhan. Huyian menghela nafas. Nama Ko Ansem Yang sudah cukup termasyur di dunia persilatan. Tetapi karena dikuasai oleh nafsu angkara untuk toh menyedot tenaga sakti Kun Hiap, diarelah merendahkan diri untuk menjadi murid Tok Liyong Cun Chia. Tetapi hasilnya, bukan ilmu Sip Seng Sinkang, ilmu penyedot tenaga dalam, yang diperolehnya melainkan suatu kematian yang mengerikan sekali. Tok Liyong Cun Chia membuat liang dengan hanya mengebutkan tangan baju. Angin tajam bergulung dua mengungkap bongkah dua tanah dan terbukalah sebuah liang kubur. Dan sekali lengan bajunya mengebut pula, maka jenazah Tok Liyong Hong melayang masuk ke dalam liang. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Tok Liyong Cun Chia mengebutkan lengan bajunya lagi maka bongkah dua tanah tadi pun menimbun kembali liang kubur itu. Setelah mengubur Tok Liyong Hong, barulah Tok Liyong Cun Chia beralih memandang Kun Hiap. Dia kerutkan wajah, menunjukkan keheranan besar, serunya, benar, tenaga dalam pada tubuh anak muda itu memang luar biasa sekali, jarang terdapat dalam dunia. Mendengar itu hati Huyian makin tegang, serunya, Wittai Hiap, lekas kemarilah berdiri di sebelahku. Wikihu mengerti apa yang dimaksud Huyian. Cepat dia melesat ke samping si darah keduanya tegak di depan Kun Hiap untuk melindunginya. Tetapi tampaknya Tok Liyong Cun Chia seperti tak merasa kalau ada kedua orang itu yang hadir di situ. Dia mengigau seorang diri. Ah kemungkinan memang mentakdirkan aku menjadi jago nomor satu dalam dunia persilatan yang tak pernah muncul sejak beratus tahun ini. Cun Chia, cepat Huyian gopoh berteriak, ilmu kepandayanmu tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Perlu apa engkau hendak menghisap tenaga dalam? Orang lagi? Tok Liyong Cun Chia tertawa gelak dua, berilmu makin tinggi tentu saja makin bagus siapa yang tak mau memiliki kepandayan tinggi? Sambil berkata dia terus maju selangkah. Seketika terasa menghambur setiup pangin kuat melanda ke arah Huyian dan Wikihu sehingga terdorong mundur beberapa langkah. Kebetulan mereka mundur ke tempat Kun Hiap. Walaupun pikiran Kun Hiap masih kabur tetapi karena tenaga dalam Tok Liyong Cun Chia itu melanda ke arahnya juga maka secara spontan tubuh pemuda itu memancarkan daya lawan untuk menolak. Dengan demikian terhentilah Huyian dan Wikihu. Mereka tersiap ke samping. Kini tiada lagi perintang yang menghalang di antara Kun Hiap dan Tok Liyong Cun Chia. Tok Liyong Cun Chia menampilkan kerut wajah cerah dan maju selangkah demi selangkah. Setelah tiba satu meter di depan Kun Hiap, barulah dia berdiri tegak. Melihat itu, Huyian dan Wikihu tegang sekali. Mereka tahu kalau Tok Liyong Cun Chia hendak mengisap tenaga dalam dari tubuh Kun Hiap. Tunggu, Cun Chia serentak Huyian pun berteriak. Tetapi Tok Liyong Cun Chia seperti orang kesurupan. Dia tak menghiraukan teriakan. Si darah yang nyaring. Dia tetap hendak melanjutkan rencananya. Cun Chia, jangan menghisap tenaga dalamnya. Kembali Huyian berteriak malah kali ini terus melesat maju. Tok Liyong Cun Chia berpaling dan kebukan lengan baju untuk menghentikan Huyian. Dengan metu berapi-api dia membentak. Kenapa tak boleh? Dia bertanya dengan ada yang menusuk telinga Huyian. Malah kedua lengan bajunya juga berkibas sehingga menimbulkan hamburan angin kenyang membuat Huyian berputar-putar ke belakang sampai tujuh langkah baru dia akan jatuh. Untung dia dapat memegang sebatang pohon sehingga dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Sekalipun begitu karena tubuhnya berputar-putar seperti gang singan, kepalanya terasa pusing dan mece berkunang. Dengan wajah lesi, berserulah Wikihu, Cun Chia, ilmu kepandayanmu sudah tiada yang mengalahkan dalam dunia persilatan. Mengapa engkau masih tak puas? Siapa bilang kalau kepandayanku itu tidak ada yang menandingi lagi balas Tokliong Cun Chia? Siapakah yang dapat menandingi kepandayan Cun Chia seru Wikihu? Pelahan-lahan Tokliong mengisar pandang ke arah Kun Hiap. Beberapa jenak kemudian baru dia berkata, ada, ada orang yang kepandayannya memang lebih tinggi dari aku. Kata-katanya itu penuh tanda iri dan cemas. Wikihu dan Hoian terkejut, siapa? Serempak mereka berdua berseru. Tokliong Cun Chia menuding Kun Hiap, dia tiba dua dari ujung jarinya mendesis angin tajam yang menuju ke jalan darah Jin Tiong Hiap di atas bibir Kun Hiap. Sebenarnya Tokliong juga tak bermaksud hendak membuuh. Tetapi karena hatinya tegang sekali sehingga dia tak dapat menguasai hawa murni yang memancar dras. Maka begitu tangan menuding, dari ujung jari itu pun segera meluncur tenaga sakti Sem Yang Cinggi. Apalagi jaraknya begitu dekat sehingga cepat sekali sudah mengenai sasarannya. Tenaga dalam yang dipancarkan melalui jari Tokliong Cun Chia itu dapat menghancurkan batu karang. Dan jalan darah yang diarahnya ialah jalan darah Jin Tiong Hiap yang merupakan jalan darah vital pada tubuh manusia. Jelas Kun Hiap tentu akan mati seketika. Tetapi apa yang terjadi sungguh membuat orang terbelalak. Bahkan Tokliong Cun Chia sendiri sampai tertegun ke simak. Ternyata Kun Hiap tidak apa dua tampaknya dia tak merasa apa, hanya menjulurkan lidah untuk menjilat jalan darah Jin Tiong Hiap yang terletak di atas bibirnya, seolah seperti oang yang habis makan saja, masih ada lekatan makanan yang melumur pada atas bibirnya. Tokliong Cun Chia menarik napas, serunya, nah, kalian lihat tidak sambil berkata dia ayunkan tangan kanan ke belakang dan setiup tenaga kuat segera menghambur untuk menghalangi langkah Wian Dawi Ki Hau yang hendak menghampiri. Kemudian tangan kanannya pelahan-lahan diangkat ke atas seperti hendak menghwantam. Cun Chia, teriak Wian tegang, tahukah engkau, dari mana dia mendapat tenaga dalam yang luar biasa hebatnya itu? Sudah tentu karena mendapat rejeki yang luar biasa, kalau tidak begitu, taruh sata sejak dalam kandungan dia sudah mulai dilatih pun tidak mungkin akan memperoleh hasil yang begitu luar biasa hebatnya. Benar, kata Wian, memang tanpa sengaja dia telah meminum sejenis lengyok, obat mujarah. Tetapi sebenarnya lengyok itu mengandung racun maka walaupun mendapat tenaga dalam yang luar biasa saktinya tetapi dia berubah menjadi limbung pikiran. Apabila Cun Chia menghisap tenaga dalamnya, kemungkinan engkau juga akan berubah liang ingatan. Lalu apa gunanya? Sambil mendengar keterangan Huyian, tangan-tangan Tok Liyong Cun Chia pelahan-lahan diturunkan ke dada Kun Hiap. Waktu Huyian selesai bicara, tangan Tok Liyong pun sudah berada kira 2-3 inci dari dada Kun Hiap. Sejenak berhenti, wajahnya menampil senyum, ujarnya, Nona Tian, rupanya engkau hendak menghalangi tindakanku. Kata orang, ilmu silat itu tiada batasnya. Tetapi itu hanya kata dua saja. Misalnya aku. Dengan kepandayan yang kumiliki sekarang ini, apabila aku dapat menghisap tenaga dalamnya, aku berani mengatakan bahwa akulah tokoh pertama sejak dulu sampai sekarang yang memiliki ilmu kepandayan tiada lawannya. Bahkan Tatmo Chow Su dan Tio Sam Hang Chow Su pada masa itu juga tak mampu menandingi aku. Oleh karena itu, sekalipun ingatanku hilang, sekalipun jadi orang gila, mengapa aku harus menyesal? Mendengar itu Huyian tidak dapat omong lagi. Dia memperhatikan bahwa sebelum menghisap tenaga dalam Kun Hiap, ternyata omongan Tok Liyong Cun Chia itu sudah seperti orang yang tidak waras lagi. Tiba dua terdengar Wikihu menghela nafas panjang. Mendengar kata dua Tok Liyong tadi perasaan Wikihu berbeda jauh dengan Huyian. Kedua orang tua Huyian itu adalah tokoh dua persilatan yang berkepandayan tinggi. Oleh karena itu sejak kecil semula, Huyian sudah dilatih ilmu silat. Dia itu merasa bahwa ilmu silat adalah suatu kepandayan yang harus dituntut secara wajar. Dia tidak pernah mengira bahwa demi mencari ilmu silat yang lebih tinggi, orang akan berbuat apa saja seperti orang gila. Dia pun tak pernah memikirkan bahwa begitu besar harganya sebuah jurus ilmu silat itu sehingga orang rela dirinya dihina, seperti tindakan Koan Samyang. Relah memberi imbalan jiwa dan raga, rela menjadi orang gila seperti Tok Liyong Cun Chia. Itu pikiran Huyian yang hendak memberi peringatan kepada Tok Liyong Cun Chia. Tetapi lain lagi pikiran Wikihu yang lebih luas pengetahuan dan pengalamannya. Dia menghela napas karena menganggap bahwa orang yang belajar ilmu silat itu seperti orang yang kemasukan setan. Buktinya, Koan Samyang dan sekarang Tok Liyong Cun Chia. Keduanya seperti hilaf untuk memburu ilmu kepandayan yang sakti. Sejenak tertegun, Huyian hendak berkata lagi untuk mencegah Tok Liyong Cun Chia. Tetapi teringat akan jawaban Tok Liyong tadi, dia batal. Saat itu ketika melihat telapak tangan Tok Liyong makin merapat ke dada kun hiap, Huyian menjerit dan tanpa menghiraukan segala apa lagi, dia terus menerjang. Tetapi baru maju empat atau lima iangkah, dia sudah terbentur dengan tenaga yang terhambur dari tangan kiri Tok Liyong tadi. Seperti membentur tembok karet yang memiliki daya mental keras, darah itu menjerit aneh dan mencelat balik seperti dilemparkan ke udara. Di udara terpaksa dia jungkir balik sampai tujuh atau delapan kali, biluk, biluk, biluk delapan biji kuda besi dalam bajunya. Berhamburan jatuh ke tanah. Sudah tentu dia gugup sekali dan buru dua mengerahkan tenaga dalam agar meluncur ke bawah. Tetapi sebelum kaki menginjak bumi tiba dua terdengar suara ledakan keras seperti dua keping papan saling dihantamkan sekuat-kuatnya. Buru dua dia memandang ke arah suara itu ternyata tangan kanan Tok Liyong Cuncia sudah melekat pada dada kun hiap. Seketika Hwi Yan rasakan pandang matanya gelap seperti tertutup kabut. Dalam kabut itu seperti memercik bintang dua emas. Dia hendak mengempos semangat untuk menghimpun tenaga murni tetapi macet maka tak ampun lagi dia jatuh ke tanah. Tepat pada saat itu pula, samar-samar ia mendengar suara dua orang wanita. Yang satu menjerit kaget dan yang satu tertawa dingin. Dia tidak lupa dengan nada suara itu. Yang melengking kaget adalah mama dari kun hiap yaitu Soh Jiyusin Chutong Wan Giok. Dan yang lain adalah Tian Hui Giok, tachi kedua dari Hwi Yan. Hwi Yan tertawa hambar. Dia merasa tertulung karena jiwanya segera melayang maka pandang matanya sampai gelap. Tetapi setelah mendengar nada suara kedua wanita itu, dia berusaha keras untuk menenangkan hatinya. Tiba dua wikihu tertawa dan berteriak keras, Wan Giok hati-hatilah. Hwi Yan terkejut dan cepat membuka mata. Tampak sesosok tubuh melesat menyerang Tok Liyong Cuncia tetapi terpental balik oleh pukulan Tok Liyong. Hwi Yan melihat jelas bahwa yang menyerbu Tok Liyong adalah Tong Wan Giok, mama dari Kun Hiap. Dan dilihatnya pula jicinya, Hwi Giok, sedang membungkukan tubuh ke tanah, memunguti kedelapan biji kuda besi. Melihat itu, Hwi Yan paksakan diri untuk menggeliat bangun. Jici apakah hengkau baik dua saja serunya? Racun dalam tubuh darah itu sudah mulai bekerja dan dia pua merasa kalau tidak berapa lama lagi tentu mati. Maka ucapannya itu pun bernada sinis. Rupanya Hwi Giok yang melakukan peracunan kepada adiknya itu, tergetar juga dia segera berdiri. Dia sudah dapat memungut empat biji kuda besi. Hwi Yan berjalan pelahan-lahan menghampiri tachinya. Mulutnya mengulum senyum sinis. Diam dua Hwi Giok membatin, apakah adiknya itu belum tahu kalau yang mencelakainya itu adalah tachinya sendiri. Diam dua Hwi Giok tenangkan hati dan bersikap seperti biasa agar jangan sampai ketahuan. Ai, Semmo Ai, bagai maga engkau serunya sambil tertawa menyambut. Mendengar itu rupanya Hwi Yan tak tahan lagi melihatnya. Serentak dia menghambur tawa keras dan berseru, aku segera mati, apakah engkau tidak tahu? Hai Giok pura dua kaget, Semmo Ai, apa maksudmu berkata begitu? Jangan omong tak keruan begitulah. Seperti mau meledak rasanya dada Hwi Yan melihat tingkah laku tachinya yang berani mati melakukan sandiwara itu. Namun dia tetap tertawa dan berkata, mengapa aku harus omong tak keruan? Apakah aku masih dapat hidup lagi? Jici, engkau sungguh baik sekali memperlakukan adikmu ini. Berubah seketika wajah Hwi Giok, tetapi secepat itu dia pun sudah menenangkan diri. Katanya, Semmo Ai, sudah tentu aku merasa sedih juga. Kita tachi adik tidak dapat berkumpul selamanya. Ai, kebaikan apa yang kulakukan kepadamu, ah! Hwi Giok memang lihai seperti seekor ular berbisa yang tampaknya jinak. Dia sengaja menerima ucapan sindiran dari adiknya itu seperti hal yang sesungguhnya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata merendah untuk berbasa basi. Hwi Yan selangkah demi selangkah makin mendekati. Setelah tiba lebih kurang dua meter di depan tacinya, tiba dua dia berteriak keras, dia merentang kedua tangan dan menebarkan ke sepuluh jari lalu menerjangnya. Merasa kalau bersalah melakukan perbuatan keji terhadap adiknya, saat itu Hwi Giok seperti melihat sesesok iblis yang mengerikan tengah menyerunya. Padahal Hwi Yan memang melancarkan apa yang disebut likui hoasim atau ilmu merubah diri menjadi sengeri setan. Hwi Giok ketakutan. Sambil sempoyongan mundur dia lontarkan sebuah kuda besi ke arah Hwi Yan. Saat itu Hwi Yan sudah kalap, dia memang bertekad hendak membunuh tacinya. Kalau dia mati, biarlah tacinya juga mati. Dia sudah mati gelap. Tiba dua dia melihat setitik benda hitam melayang kepadanya, mungkin suatu senjata pisau. Tanpa memikir dan melihat lebih jelas, diangang-angakan mulut dan menggigit benda hitam itu dengan mulutnya. Krettoah, benda itu keras sekali, Hwi Yan makin gemas dan menggigit lebih. Keras. Ah, dia merasa linu karena giginya seperti mau putus rasanya. Saat itu baru dia menyadari kalau yang digigit itu tak lain adalah kuda besi. Dan ternyata pula giginya telah menyusup masuk ke perut kuda besi itu dan pada lain saat lidahnya seperti dialiri cairan air yang sejuk sekali. Tanpa disadari mulutnya lalu meneguk, menelan cairan itu ke dalam kerongkongan. Entah bagaimana seketika itu juga dia merasa dadanya merekah longgar dan pernapasannya menjadi wangi. Rasa longgar dan enak itu cepat berkembang menyalur ke seluruh tubuhnya. Hwi Yan tercengang dengan kedua tangan masih menjulur ke muka hendak menerkam, mulut masih menggigit kuda besi. Sepintas seperti setan yang menggigit daging kuda. Hwi Giok makin takut, dia menggigil makin keras dan mundur terus. Beberapa saat kemudian baru Hwi Yan tenang kembali. Dia mengambil kuda besi di mulutnya. Dilihatnya pada perut kuda besi itu terdapat sebuah lubang kecil semacam pintu dan pintu itu terbuka karena digigitnya tadi. Dari lubang pintu itu mengalir cairan warna hijau gelap yang tanpa disadari telah mengalir masuk ke dalam perutnya. Ternyata, cairan dalam lubang perut kuda besi itu sudah kering, jelas semuanya sudah pindah ke dalam perut Hwi Yan. Hwi Yan tegak terlonggong memegang kuda besi itu. Dahinya bercucuran keringat deras sekali. Dia tak tahu apakah cairan hijau gelap itu. Tetapi dia tahu kalau cairan itu tentu sejenis lengyuk atau obat mujijat yang dapat menolong jiwanya dan dapat menyembuhkan pikiran kunhiap yang hilang. Tadi telah terjadi pertentangan hebat dalam batinnya dan akhirnya dia memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyembuhkan kunhiap. Dia hendak menyerahkan ke delapan biji kuda besi itu kepada kunhiap tetapi di luar dugaan kini dia telah meminum isi daripada salah satu kuda besi itu. Kini delapan biji kuda besi itu tinggal tujuh biji. Apakah masih ada khasiatnya? Apabila ketujuh kuda besi itu sampai tak dapat menyembuhkan kunhiap. Memikir sampai di situ keringat makin mencurah keluar satu ebih deras sekujur tubuhnya berkeringat dingin dia menatap Hui Giok lekat dua. Hui Giok tak berani beradu pandang dan berpaling kepala. Dilihainya Tong Wan Giok dengan wajah merah padam berdiri di bawah sebatang pohon, sedang Wikihu memandangnya dari sisi pohon lain, tangan kanan Tok Liong masih menempel lekat pada dada kunhiap. Wajah pemuda itu masih tetap berseri cerah seperti tak terjadi suatu apa. Saat itu empat keliling sunyi senyap. Tiba dua Tok Liong Cuncia menghamburkan engah napas yang berat. Ubun dua kepala mengeluarkan gumpal hawa putih yang menggerombol di atas kepalanya tak mau terpencar sehingga dalam beberapa saat kemudian menjadi sebuah lingkaran besar. Sepintas dia seperti memakai topi putih yang aneh bentuknya. Melihat itu hati Hui Yan makin gugup di menduga Tok Liong Cuncia tentu sudah berhasil menghisap tenaga sakti dari kunhiap. Padahal delapan biji kuda besi itu kini sudah berkurang satu. Dan celakanya lagi yang tiga biji berada di tangan Hui Giok. Rasa tegang menyerang perasaan Hui Yan. Darah itu menganggap bahwa situasi yang dihadapinya benar dua celaka sekali. Sesaat dia rasakan ulu hatinya sakit sekali dan huak, tiba dua dia meledakan tangis. Hui Giok longgar perasaannya. Saat itu dia menyadari kalau Hui Yan bukan manusia setan dan takkan mati. Mengapa Ngkno menangis bentaknya keras-keras? Saat itu Hui Yan rasakan bumi seperti berputar deras, dia tak mendengar bentakan tacinya. Begitu tubuh terhuyung ke samping dia terus rubuh ke tanah. Hui Giok kerutkan alis. Waktu dia hendak maju menghampiri tiba dua tongwan Giok berseru. Nona Tian, cobalah engkau carikan upaya. Lihatlah kunhiap titik. Dia, dia, wajahnya begitu menyeramkan. Hui Giok mengangkat muka memandang. Dia juga terkejut sekali. Dilihatnya kabut putih di badan Tokliong Cuncia makin tebal dan saat itu separoh dari tubuhnya sudah tertutup kabut sehingga wajahnya tak tampak lagi. Kunhiap masih berseritawa tetapi wajahnya pucat sepeni mayat dan tubuhnya pun agak gemetar. Pah Bo, jangan khawatir aku akan melerai mereka, seru Hui Giok. Nona Tian, berhati-hatilah teriak tongwan Giok. Hui Giok melesat ke muka tetapi dia tertahan oleh gumpalan tenaga besar. Ternyata tangan kanan Tokliong Cuncia melekat pada dada kunhiap sedang tangan kirinya mendorong ke belakang. Dari tangan kiri itu memancar tenaga sakti yang makin lama makin besar seperti membentuk sebuah tembok hawa yang kuat. Bukan saja dapat menahan Hui Giok dan Tongwan Giok yang hendak mengganggu, pun bahkan dapat mendorong mereka mundur ke belakang. Sekarang Hui Giok maju lagi. Dia merasakan tenaga penghalang yang dipancarkan Tokliong Cuncia itu tidak sekuat tadi sehingga dia dapat melanjutkan langkah. Makin maju mendekati makin dia merasakan bahwa dinding tenaga itu makin keras. Dan ketika terpisah dua meter dari kedua orang itu, dia mulai susah melangkah. Setiap langkah harus menggunakan tenaga dan semangat sepenuhnya. Malah ketika tinggal satu meter dari tempat mereka, dia tak dapat melangkah lagi. Apa boleh buat? Hui Giok bentikan langbah dan dengan paksakan diri dari napasnya yang menghimpit dada, dia segera berseru, kunhiap. Baru dia berseru begitu tiba dua telah terjadi perubahan besar. Tokliong Cuncia menghambur, pekikan yang dasyat sekali, mirip seperti naga meringki karena menderita luka. Bumi seolah tergetar. Sedemikian dia syat pekikan itu sampai pun Hui Yan yang rebah di tanah, melonjak bangun. Karena berada dekat sekali dengan Tokliong Cuncia, Hui Giok menderita kegoncangan paling hebat. Dia berusaha mengerahkan semangat dan tenaga murni untuk maju menghampiri ke tempat kedua orang itu. Setelah hanya terpisah satu meter, dia kendorkan pengerahan tenaga murni itu untuk mengambil napas. Siapa tahu pada saat itu tiba dua Tokliong meringkik seperti halilintar. Tak ampun lagi Hui Giok mencelat terlempar ke udara. Untung dia tidak gugup dan karena kepandainya tinggi maka dia lalu berjungkir balik dan berusaha meluncur turun. Begitu menginjak bumi dan memandang ke muka, dia lebih terkejut lagi. Saat itu dilihatnya tangan kanan Tokliong sudah ditarik dari dada Kun Hiap dan tubuhnya berguncang-guncang keras tetapi wajahnya mengulum tawa berseri. Kun Hiap masih tetap berdiri terlongong seperti orang bengong. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Tokliong cuncia tertawa, sesaat menghikik, sesaat menguguk dan sesaat ingin terbahak-bahak. Memang tidak berapa keras nadat tawanya itu tetapi suara tawa itu sungguh tak sedap didengar bahkan seram menggidikan bulu Roma. Sambil tertawa aneh itu dia mundur sampai beberapa langkah dan sandarkan diri pada sebatang pohon. Dan di situ dia tegak diam terlongong-longong. Apakah yang telah terjudge, seorang puat tiada yang tahu. Hui Giok dan Tong Wan Giok memandang lekat pada wajah Tokliong. Diihatnya daging pipi cuncia itu mula berkerenyutan makin lama makin cepat dan akhirnya daging pipinya itu berdenyut-denyut riuh seperti dikerubungi ribuan semut yang tengah menari-nari. Asap putih yang menyelubungi tubuhnya tadi saat itu mulai menghilang. Tampak wajahnya bercucuran keringat yang dihamburkan ke muka oleh daging pipinya. Yang berkerenyutan. Dia mau mati tiba dua Hui Giok mendahului memecah kesunyian. Hui Giok, hati 21 ah kalau bicara, seru Tong Wan Giok dengan suara tertahan. Tetapi Hui Giok menunjuk pada Tokliong cuncia dan berkata, lihatlah gayanya, bukankah dia sedang menghambur keluar tenaga dalamnya? Sepasang matu, Tokliong cuncia melotot keluar, memancarkan cahaya suram yang tajam. Tiba-tiba terdengar dia berteriak keras dan lalu berputar tubuh, kedua lengan dijulurkan memeluk kencang batang pohon. Pohon itu memang sepemeluk besarnya maka dapatlah dipeluknya dengan erat. Krak, 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 batang pohon itu mengeluarkan bunyi berderak-derak dan kedua tangan Tokliong makin lama makin menyusup masuk ke dalam batang. Tak berapa lama kemudian lengannya lenyap karena ambles ke dalam batang pobon, separuh dari-dari tubuhnya pun ikut masuk ke dalamnya. Beberapa saat lagi batang pohon itu tumbang ke tanah, menimbulkan bunyi yang gempar. Kedua lengan Tokliong seperti sepasang pedang tajam yang mengajibnya. Setelah terbebas dari batang pohon, Tokliong Cuncia menengadah ke langit dan terus rubuh ke tanah. Sekujur badannya seperti ditusuki beribu-ribu jarum sehingga menimbulkan bintik dua kecil yang berdarah. Dalam beberapa kejap saja dia sudah berubah menjadi seperti manusia darah, dan sejak saat dia jatuh, dia sudah tak berkutik lagi, rupanya serempak dengan tumbangnya batang pohon. Nyawa Tokliong Cuncia pun ikut amblas. Karena pada saat jiwanya melayang, tenaga dalam maya masih belum menghambur keluar, maka tenaga dalam itu pun membobol keluar melalui setiap jalan darah. Itulah sebabnya maka sekujur tubuhnya seperti ditusuki ribuan jarum dan menimbulkan bintik dua yang menyemburkan darah. Tokliong Cuncia seorang tokoh yang jarang terdapat tandingannya dalam dunia persilatan. Namun rasanya jarang kalau tak boleh dikata hampir tak ada, manusia yang mengalami kematian dalam keruk yang begitu mengerikan seperti itu. Setiap manusia yang berhamba pada nafsu, tentulah akan memperoleh ganjaran kematian yang meriah dari penderitaan, siksa dan kehancuran yang mengerikan. Tongwan Giok dan Hui Giok mengantar kematian Tokliong Cuncia dengan pandang matah, terlongong dalam kebisuan. Beberapa saat kemudian, adalah Hui Giok yang mulai bergerak lebih dulu. Tetapi bukan menghampiri untuk memeriksa bagaimana keadaan Tokliong Cuncia, melainkan mulai sibuk memungut biji kuda besi yang masih berceceran di tanah. Melihat tingkah laku tacinya, Hui yang tertawa hambar obat mujijat yang berada dalam delapan kuda besi itu, sebenarnya dapat menyembuhkan ingatan kun hiap, tetapi sekarang hanya tinggal tujuh biji, entah apakah masih ada manfaatnya? Karena yang satu biji telah engkau rusakan, cepat Hui Giok menyahut dingin. Sudah tentu Hui yang meluap kemarahannya mendengar kata dua itu. Sudah berulang kali tacinya menggunakan bermacam-macam carry yang keji untuk mencelakainya, tetapi sekarang malah seenaknya sendiri menuduh dia yang merusak salah sebuah kuda besi itu. Sebenarnya dia sudah tak tahan dan hendak bertindak tetapi pada lain saat dia dapat menekan perasaannya dan hanya berkata, lebih dulu minumkan obai mujijat dalam tujuh kuda besi itu kepada kun hiap, baru nanti kita bicara lagi. Hui Giok hanya tertawa dingin dan berputar tubuh. Tetapi waktu berhadapan dengan Tong Wan Giok, wajahnya pun sudah bersih dari kerut dua keganasan. Pahbo, bagaimana maksudmu? Tanyanya dengan lembut kepada Tong Wan Giok. Saat itu Tong Wan Giok sedang memandang penuh dendam kepada Wi Ki Hu. Tampak Wi Ki Hu masih berdiri tegak seperti patung. Entah bagaimana, Tong Wan Giok lalu menjawab pertanyaan Hui Giok dengan nada yang tenang sekal, Kukira kurang satu biji pun tak mengapa. Inilah saatnya kun hiap dapat melampiaskan pembalasan dengan tangan sendiri. Pahbo, kalau dia sudah pulih kesadaran pikirannya. Tanda petik. Bukium Hui Giok menyelesaikan kata-katanya, Tong Wan Giok sudah mengetahui isi hatinya maka ditepuknya bahu nona itu pelahan-lahan dan berkata, Jangan khawatir, akulah yang akan berusaha untuk kepentinganmu, kun hiap tentu akan menurut omonganku. Sudah tentu Hui Giok juga mengerti apa yang akan dituntut Hui Giok. Seketika ia rasakan kepalanya berputar-putar keras. Jelas tacinya tetap akan merebut kun hiap. Tiba-tiba Hui Giok tertawa. Dia sendiri tak tahu mengapa dia tertawa. Bukankah dia seharusnya menangis? Mengapa dia tertawa? Dia tahu bahwa tacinya itu tentu tahu kalau dia takkan hidup lama tetapinya tanya Hui Giok masih tak mau melepaskan kun hiap. Dia tetap akan merebut pemuda itu dari adiknya. Tawa Hui yang itu telah membuat Hui Giok dan Tong Wan Giok terkesiap. Hui Giok memandang adiknya dan bertanya-tanya dalam hati, dia menertawa kenapa? Mengapa dia tertawa? Tetapi dia tetap tak tahu apa sebabnya. Jelas pernyataan Tong Wan Giok sudah memberi jaminan bahwa selekas kun hiap pulih kembali kesadaran pikirannya, pemuda itu tentu akan dijodohkan kepadanya. Tentulah Hui yang tahu hal itu. Tetapi mengapa dia tertawa? Bukankah seharusnya bersedih dan marah? Walaupun belum dapat mengetahui apa artinya Hui yang tertawa itu, namun sebagai seorang nona yang julik pikiran, dia menduga tentu ada sesuatu dalam tawa, Hui yang itu. Dia menyadari bahwa selama Hui yang masih hidup, kun hiap akan menjatuhkan pilihan kepada siapa, masih belum pasti, walaupun mamanya tentu akan membujuknya supaya memilih Hui Giok. Maka satu-satunya jalan yang paling aman adalah, Hui yang haus lenyap. Demikian Hui Giok menimang-nimang suatu keputusan yang ganas dan sadis. Betapa tidak. Demi merebut kasih seorang pemuda dari tangan adiknya dia sampai hati untuk membunuh adik kandungnya. Memang kedengarannya begitu. Tetapi bagi seorang gadis yang sudah hilang rasa kemanusiaannya, jangankan adik, bahkan mamanya sendiri pun tegah juga dikorbankan. Tetapa dia pun menyadari bahwa saat Itatong Wan Giok hadir di situ, dia harus mencari akal kera bagaimana supaya calon mama mertuanya itu jangan sampai tahu isi hatinya yang ganas dan sadis. Cepat sekali dia sudah menemukan akal. Ia pura-pura menanggapi tawah Hui yang itu sebagai rasa girang dari adiknya maka dengan ramah dia pun segera berseru, Semboi, kemarilah untuk membantuku. Aku khawatir karena masih kehilangan kesadarannya mungkin Kun Hiap tak mau meminum obat itu. Mungkin kalau aku, seorang tentu tak dapat menatasinya. Hui yang berhenti tertawa dan memandang tacinya beberapa jenak, baru berkata, Hektometer, engkau hendak main siasat apa lagi? Hui Giok kerutkan alis dan berpaling ke samping, Pah Bo, lihatlah adikku itu, betapa kecil sekali hatinya. Tong Wan Giok tertawa, dia masih muda sekali, tak dapat disalahkan. Lebih baik aku saja yang membantumu. Saat Itah Wian sudah pelahan-lahan mendekati, serunya, Jici, sekali lagi ku beri peringatan kepadamu. Jangan engkau main siasat jual aksi lagi. Paling banyak aku hanya dapat hidup tiga hari lagi, engkau masih mau bagaimana lagi? Tanda tanya. Bahwa terhadap orang yang sudah hampir sampai ajalnya engkau tak mau melepaskan, Apakah itu bukan keliwat ganas sekali? Hui Giok tertawa. Tuh lihat engkau ini. Mengapa ngoceh tak keruan begitu? Kedua taci adik itu sama dua menghampiri ke tempat Kun Hiap, Dan berkatalah Hui Giok. Semuai, peganglah bahunya, biar aku yang memberinya minum obat. Tadi telah disaksikan Hui Giok, Bahwa seorang tokoh sakti seperti Tok Liyong Cuncia saja ketika memegang tubuh Kun Hiap, Telah termakan daya tolak dari tenaga sakti tubuh pemuda itu hingga tenaga dalam Tok Liyong berhamburan keluar dan mati seketika. Jelas bahwa dalam tubuh Kun Hiap itu penuh dengan tenaga sakti yang luar biasa. Dan karena saat itu Kun Hiap masih hilang pikiran, tentulah dia tak tahu siapa yang memegang bahunya. Pokok asal tubuhnya mendapat tekanan atau pukulan, otomatis daya tolak tenaga saktinya tentu akan memancar. Dengan demikian, Hui Giok hendak meminjam tenaga sakti Kun Hiap untuk membunuh Hui Yan. Tong Wan Giok pasti takkan tahu dan Hui Yan pasti mati. Bukankah suatu care yang tepat? Sejenak Hui Yan meragu. Tetapi pada lain saat dia terus ulurkan kedua tangan memegang bahu Kun Hiap. Seketika dia rasakan dari bahu pemuda itu menguap suatu aliran tenaga dalam ke atas. Hui Yan menyadari apabila dia menekan dengan keras, tentulah aliran tenaga sakti itu akan lebih keras dan memancarkan daya tolak yang hebat. Dan kalau sampai begitu, bukan saja Hui Yan tak dapat menguasai Kun Hiap, pun malah dia sendiri tentu akan menderita luka dari daya tolak itu. Maka dia tak mau menekan keras dan hanya memegang dengan pelahan saja. Setelah melihat adiknya masuk perangkap dalam ancaman bahaya, diam dua Hui Giok gembira sekali. Sembo Ai, peganglah baik, jangan sampai dia meronta. Kalau sampai obatnya tumpah, tentu sia-sialah usaha kita semua, seru Hui Giok dengan nada serius. Hui Yan tak mau banyak bicara dengan tacinya. Dia pura dua memegang rat dua bahu Kun Hiap. Memandang wajah Kun Hiap yang tetap tertawa seperti orang limbung, hati darah itu seperti disayat sembilu. Tetapi pada lain saat dia pun memikir bahwa sekalipun keadaan Kun Hiap tampak begitu mengenaskan tetapi sebenarnya pemuda itu tak sadar dan tak merasa menderita kesakitan. Dan apa dua, Hui Yan tak tahu pasti apakah sisa ketujuh biji kuda besi itu akan dapat menyembuhkan Kun Hiap. Suatu hal yang paling menyakitkan hati Hui Yan adalah bukan itu melainkan suatu hal yang akan terjadi nanti. Yalah apabila Kun Hiap berhasil sembuh, pastilah pemuda itu takkan mampu lepas dari cengkeraman Hui Giok, tacinya yang ganas dan sadis itu. Dan disitulah ia, Hui Yan, nanti baru merasakan penderitaan batin yang sesungguhnya. Memikir sampai disitu, hati Hui Yan seperti tawar. Dia memikir lebih lanjut, adakah keputusannya untuk menyerahkan kedelapan biji kuda besi kepada Kun Hiap itu, sebenarnya suatu langkah yang benar atau salah. Pada saat Hui Yan terbenam dalam lamunan, adalah Hui Giok mulai bekerja. Dia memegang sebuah kuda besi dan menyelentik dengan jarinya, trik lubang. Pintu dari kuda besi itu pun terbuka dan seketika menguaplah hawa yang pedas menyengat hidung. Hui Giok lekatkan kuda besi itu ke bibir Kun Hiap dan sekali gunakan tenaga dalam, cairan hitam dari kuda besi itu pun segera mencurah ke dalam mulut Kun Hiap. Mulut Kun Hiap tetap mengangah seperti orang tertawa. Waktu cairan hitam itu meluncur ke tenggorokannya, gluk dia pun segera menelannya. Seketika, wajahnya yang selalu berseritawa itu, tidak tampak tertawa lagi. Hui Yan terkejut gembira. Hui Giok tak mau membuang tempo lagi. Kelingking tangan kanannya melingkar dan mengait kaki kuda besi yang dia tempelkan ke mulut Kun Hiap tadi. Dalam kecepatan gerak yang sukar dilihat orang, cepat diatusukan kaki kuda besi itu ke jalan darah Jin Tiong Hiap, di atas bibir Kun Hiap. Karena cepatnya, sampai Hui Yan yang berada dekat, tidak mengetahuinya. Darah itu hanya merasa bahwa sepasang bahu Kun Hiap tiba dua saja, bergetar dan menghamburkan tenaga sakti yang besar. Hui Yan hanya sempat menjerit kaget dan tubuh darah itu pun segera mencelat dan berbareng itu pun ada dua arus tenaga dalam kuat membentur siku lengannya dan dengan cepat arus tenaga. Dalam itu mengalir ke arah dadanya black dadanya serasa dihantam dua. Pukulan yang berat sekali. Waktu melayang di udara Hui Yan rasakan pandang matanya gelap dan bumi berputar-putar, bibirnya terasa anjir. Ketika melayang jatnah ke tanah, dia terus saja menyemburkan darah segar seperti hujan mencurah. Hui Yan sudah limbung. Namun dalam saat dua itu dia sempat mendengar sehawah suara yang memanggilnya dengan nada mesra sekali, Hui Yan. Nada itu ia pun masih sempat mengingat seperti suara Kun Hiap. Tetapi apakah Kun Hiap benar memanggilnya? Bukankah pemuda itu belum sembuh sama sekali? Hui Yan tak dapat mengetahui jelas apa yang terjadi di sekelilingnya. Pandang matanya sudah berbinar-binar dan kepalanya berat sekali. Pikirnya, tentulah saat itu dia sudah hampir dekat ajalnya. Kalau tidak mengapa dia seperti mendengar suara Kun Hiap memanggilnya? Bukankah itu hal yang mustahil? Tubuhnya terus melorot ke bawah dan rubuh tetapi dia heran. Mengapa bukan jatuh di tanah yang keras melainkan seperti di tubuh seseorang? Tetapi dia tak tahu siapakah orang itu karena saat itu juga dia terus pingsan. Entah berselang berapa lama ketika dia sudah dapat merasa, dia masih mendengar suara orang tadi memanggil-manggilnya, Hui Yan. Hui Yan. Dan jelas kalau suara itu jelas suara Kun Hiap. Hui Yan pun menghimpun nafas dan tenangkan perasaannya untuk mendengarkan lebih seksama. Dan ah, memang yang didengarnya itu tetap suara Kun Hiap Yana tetap memanggil namanya, Hui Yan. Hui Yan. Hui Yan membuka mata, tetapi pandang matanya masih kabur. Dia merasa di ladapannya itu bersilang selisih banyak sosok dua tubuh. Lama-kelamaan, bayangan dua ini pun makin berkurang dan akhirnya menjadi hanya empat orang. Yang seorang terpisah jauh dari tempatnya dan orang itu adalah Hui Ki Hu. Yang seorang, paling dekat dengan dia, sedang menekuk sebelah kakinya dan berlutut di hadapannya memandangnya dengan penuh harap. Datak lain adalah Kun Hiap. Dan masih ada dua orang lagi, berdiri di belakang Kun Hiap, yalah Tong Wan Giok dan Hui Giok. Hui Yan benar dua tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia pun hanya memandang lekap dua pada Kun Hiap saja dengan hati diliputi pertanyaan. Benarkah dia itu Kun Hiap? Beberapa saat kemudian, ia terkejut dan terlongong. Dia lupa kalau dirinya menderita luka parah. Perhatiannya hanya tertumpah pada pemuda yang berlutut di hadapannya itu. Ah, dia memang benar dua Kun Hiap dan sekarang dia sudah pulih ingatannya. Aneh, padahal dilihatnya Hui Giok masih membawa enam biji kuda besi. Mengapa tadi hanya makan satu biji obat dalam kuda besi itu, Kun Hiap sudah sembuh? Melihat wajah dan sikap Kun Hiap saat itu, serentak timbul ingatan Hui Yan untuk mengoloknya. Tetapi entah bagaimana. Pada lain saat keinginannya itu lenyap. Memang setelah mengalami berbagai penderitaan, rupanya watak dan hati Hui Yan pun telah mengalami perubahan besar. Tidak lagi dia seorang darah yang suka ugal-ugalan dan tak takut segala apa. Hui Yan tidak mau tertawa, melainkan menghela nafas panjang, katanya, Aku, aku tak apa dua, jangan engkau bingung. Mendengar itu Kun Hiap lalu memapahnya berdiri. Tetapi karena Hui Yan masih terluka parah dan tak dapat berdiri tegak, pun waktu berdiri itu hawa murni dalam tubuh Kun Hiap belum terhimpun maka anak muda itu juga sempoyongan. Akibatnya, keduanya sama dua jatuh lagi. Hui Giok cepat loncat menghampiri, Kun Hiap, jangan bergerak. Engkau baru minum obat sebiji kuda besi, tentu belum sembuh betul. Kun Hiap memandang nona itu dengan penuh kemuakan dia berpaling, ah, tiba dua dia melihat mamanya. Dia pun tertegun. Waktu habis minum obat tadi, memang kesadaran pikiran Kun Hiap pulih kembali, tetapi pada saat itu yang tampak dihadapannya hanyalah Hui Yan. Dia tak tahu yang lainnya. Baru sekarang dia tahu kalau ada beberapa orang yang berada di tempat itu. Matanda seru teriaknya. Saat itu juga dia pun melihat Hui Ki Hu. Serentak dia berdiri. Tong Wan Giok memegang ujung pedang dan menyodorkan tangkai pedang kepada Kun Hiap. Kun Hiap, ambillah. Walaupun hanya singkat saja kata-kata mamanya itu tetapi Kun Hiap sudah tahu jelas apa maksudnya. Dia pun segera menyambuti. Tetapi sesaat menyambuti, tubuhnya gemetar dan kedua kakinya lunglai mau jatuh. Buru dua dia gunakan. Ujung pedang untuk menahan tubuhnya, baru dia dapat berdiri tegak. Tahu musuh besar yang telah mengelabungi dan menyuruhnya memanggil sebagai ayah, Kun Hiap memang tak dapat menahan diri lagi. Tetapi dia gemas mengapa dia serasa tak punya daya kekuatan sama sekali. Untuk melampiaskan kemengkalan hatinya dia memekik keras. Melihat keadaan putranya. Tong Wan Giok tak habis herannya kalau tadi seorang tokoh seperti Tok Liyong Cun Chia saja dapat dihancurkan. Mengapa sekarang Kun Hiap lemas lunglai seperti tak punya tenaga? Melihat itu Hui Yan alilikan pandang ke arah tacinya. Dia curiga. Jangan dua, Hui Giok mengelah lagi. Hui Giok membelalakan Matu dan memandang Tong Wan Giok. Jelas dia sendiri juga tak tahu apa sebab tiba dua tenaga sakti Kun Hiap hilang tanpa bekas. Sesaat mereka terlongong heran, pada saat itu tampak Wi Kiho pelahan-lahan ayunkan langkah menghampiri dan berdiri di hadapan Kun Hiap. Kedua orang yang selama 20 tahun pernah menjadi ayah dan anak, saling beradu pandang dengan tajam. Sampai beberapa jenak kedua tak bicara. Kun Hiap masih berdiri dengan menggunakan ujung pedang sebagai penyanggah. Tubuhnya agak gemetar dan matanya seperti memancarkan api. Beberapa saat kemudian barulah Wi Kiho berkata dengan nada syarat, Kun Hiap, apakah hengka sudah memperoleh ketenangan pikiranmu kembali? Sejak pingsan di kamar rahasia Tian Put Biat, Kun Hiap terus berubah menjadi orang yang hilang pikiran. Dia tak tahu sama sekali apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan mengapa tahu dua dia bisa tiba di tempat sekarang, dia pun tak tahu. Kun Hiap tak tahu dia memang tak mau tahu apa yang ditanyakan Wi Kiho. Dia menghimpun tenaga untuk mengangkat pedangnya tetapi dia merasa seolah seluruh tubuhnya itu penuh dengan lubang-lubang kecil sehingga hawa murni yang telah dihimpunnya itu merembes keluar lagi. Dengan begitu dia tak mempunyai tenaga lagi untuk mengangkat pedang. Bahkan dia rasakan tubuhnya itu serasa kosong melompong tiada daya kekuatan sama sekali. Dja geleng-geleng kepala pikirnya, aku ini barangkali sedang bermimpi. Karena hanya dalam impian saja kesemuanya yang kualami ini dapat terjadi. Dan pada saat dia miringkan tubuh, biur, dia terus jatuh ke tanah. Uh, dia merasa sakit karena kebetulan jatuh pada batu yang tajam. Melihat itu Wi Kiho cepat maju untuk memapahnya, tetapi sebelum tangannya menjamah tubuh Kun Hiap, Tong Man Giok sudah melengking, jangan menyentuhnya. Wi Kiho seperti disambar peti rasanya sehingga tubuhnya tergetar keras. Saat itu tangannya hanya terpisah beberapa dim dari tubuh Kun Hiap. Tetapi jarak sedekat itu cukup menggariskan pemisahan tajam dari kasih sayangnya antara seorang ayah terhadap puterannya selama dua puluhan tahun. Dah seperti kehilangan daya kekuatan untuk melanjutkan uluran tangannya. Menyusul Tong Wan Giok berteriak nyaring lagi, apakah engkau masih pantas untuk menyentuhnya? Apakah engkau tak pernah teringat bahwa ayahnya telah mati di tanganmu? Pada waktu itu dia memang belum lahir ke dunia. Pelahan-lahan Wi Kiho berdiri. Daging pipinya berkerenyutan keras tetapi tak dapat berkata apa-apa. Nona Tian, kata Tong Wan Giok pula, lekas minumkan obat dalam beberapa biji kuda besi itu kepada Kun Hiap. Dia-dia harus menuntut balas untuk ayahnya. Hui Giok mengiakan dan segera menghampiri. Hui Giok seperti sebuah patung yang segera menyisi mundur sampai beberapa langkah. Setiba di muka Kun Hiap, lebih dulu Hui Giok memberi keterangan, sebenarnya kuda besi ini berjumlah delapan biji. Tetapi ada satu biji yang telah direbut Sam Muai untuk diminumnya. Kalau engkau minum obat ketujuh biji kuda beri ini, entah apakah khasiatnya masih tetap sama. Mendengar kata-kata direbut oleh Sam Muai Hui Yan membuka mulut hendak berteriak tetapi tak dapat bersuara. Dan malah pandang matanya gelap terus pingsan lagi. Karena saat itu terhalang oleh Hui Giok maka Kun Hiap tak tahu kalau Hui Yan pingsan. Hanya Hui Kiho yang mengetahui itu. Dia menghela nafas lalu memapah Hui Yan supaya duduk. Sedangkan Kun Hiap memalingkan muka tak mau melihat Hui Giok seraya berkata dengan dingin, kalau Hui Yan suka, biarlah diminumnya saja. Lukaku dapat sembuh sendiri. Mendengar itu Hui Giok merasa tersinggung dan marah sekali sehingga tangannya sampai gemetar. Kun Hiap, lekas minumlah Tong Wan Giok gopoh berteriak, Jangan bicara tak karuan, engkau menolak apa saja tetapi apakah engkau menolak untuk bertemu dengan ayahmu yang belum pernah engkau lihat itu apakah engkau tak mau memelaskan sakit hatinya koma bersambung ke jelit 13. Terima kasih telah menonton!